Intro Kemudian Khotija Kembali ke Khotija Rasulullah itu gak bisa baca Walhasil akhirnya Ditekdir bisa Saya mengatakan bukan karena belajar, ditekdir bisa Karena syaratnya Nabi itu harus ummi, ummi itu ke ibu-ibuan Tapi Nabi itu Uniknya begini, justru beliau Mereka itu malah kelumal Jadi pulang itu Dia gemeteran sekarang Memangis pulang itu Nangis Terus bilang ke Khotija Coba saya kasih selimut Kalau dalam bahasa Arab itu Boleh kitab sama perempuan itu Pakai Tapi niatnya ahli Jadi kalau orang Arab bilang Normalnya kalau perempuan kan Karena kitabnya satu Yaitu Khotija Tapi Khotija itu Nama ahlun Nama keluarga Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh Zammilun Apa? Pakai khitab Jama' Mudakar Khotija terus Dikemulin Dimana-mana namanya ketakutan itu Ya dikemulin Dan dimana-mana kalau ketakutan itu cari istri Yang bayang di perantuan ya Kalau ketakutan itu Nggak usah lah Banyak menyinggung orang Pokoknya seperti itu Senang manusia apapun hebatnya Kalau ketakutan itu nyari istri Jangan belasakan Nyari perempuan Nyari istri Garisnya jelas ya Kalau ketakutan nyari apa? Istri Nyari istri apa? Nyari perempuan Istri Akhirnya dikemulin sama Khotija Ada apa? Oh saya tadi ketemu Malakul Mauti gini-gini Khotija itu senangnya Bukan main Ini yang saya tumuh Hampir saja saya putus asa Takut Kamu nggak jadi nabi Terus tanya Khotija Lalu Sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini-gini-gini Oh iya besok ikut saya Dibatangkan ke Waropah Bin Nawfal Dalam Bukhari disebutkan Waropah Bin Nawfal itu penginjil Dia menerjemah injil dari bahasa Ibrani Menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya Apa yang kamu lihat Terus nabi ceritanya Terus kata Waropah Bin Nawfal Hadhan namus ala tija'abihi musa Bahasa lainnya Malak itu namus Hadhan namus ala tija'abihi musa Uniknya itu tahun Awal Nubuah Ya Tahun awal apa? Itu uniknya Waropah itu bilang begini Bilang begini Ini Waropah Bin Nawfal bilang gini Doakan saya ini masih hidup Ketika kaum kamu Musir kamu Kagetnya bukan main Rasulullah Karena Rasulullah itu figur yang menarik Yang simpatik dia Beliau putra tokoh Muhammad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Bin Yasum Tokoh yang sangat dihormati Beliau tidak punya kasus Beliau tidak punya orang yang dibenci Beliau orang yang sangat menarik Kenapa harus mengalami diung Maka Rasulullah tanya Masa betul umat saya mau mengusir saya Tapi Siapa? Waropah tetap bilang Doakan semoga saya ini masih kuat Ketika kamu diusir Ini sekalian latihan bahasa Arab Karena sama namen latihan bikin mesin saja Ini ambil latihan bahasa Arab Bahasa Korea Akhirnya Kata Waropah Bin Uphal Tidak ada orang yang mengalami seperti kamu Kecuali pasti akan diusir Kemudian Waropah tidak lama Kemudian meninggal Yang penting dari ini semua apa? Waropah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali Dan akhirnya tahun 13 Nubuah Rasulullah mengalami diusir Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari Nubu Wah kira-kira umur 53 Berapa? Tapi Waropah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi Karena definisi nabi itu harus pernah diusir Maka kalau sama yang mengalami diusir oleh nasib Itu ya ada Cuma itu sudah alamat Nubuah Alamat terlantar Karena yang nabi sudah ditutup Tidak ada peluang lagi Jadi Khotija itu masih tidak terima Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat Tadi itu Tadi itu Tadi itu Tesnya sudah lulus semua Agak-agak 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 absur Kata Khotija gini Ya Muhammad Ya Rasulullah Kalau kamu kedatangan teman kamu itu Kalau bilang Sofi buka Nanti cerita ke saya Ya kata nabi Nabi itu lugu Nggak ngerti kalau itu Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah Ini Ini malah Ini Jibril Ini teman saya datang Ya nabi kadang Islahkan Jibril itu temannya Ini teman saya datang Oh ya Terus Khotija dekat Rasulullah Pas Rasulullah agak-agak Di pangku manja Fakasyafat an aurotiyah Sebagian aurotnya Khotija itu dibuka Sama nggak usah melangkan kelihatan apanya Tukur Sama saya bilang Ya kira-kira pupunya saja lah Yang lebih mudah Nggak lebih dari itu Jangan macam-macam Wah akhirnya Terus ditanya Khotija tanya Temanmu masih Nggak Lari Hanya Khotija ditutup lagi Khotija nggak tahu Ada Jibril nggak Nggak tahu Ditutup lagi Sekarang temanmu dimana Oh sekarang datang lagi Oh nabi diambungi Ini yang satu Itu malikat betul Bukan setan Karena kalau setan Tawa aurot kamu tahu Artinya apa Dalai itu nubuwa itu Dikaji sedemikian rupa oleh Khotija Karena beliau ponakan dari penginjin Itu warokobin Tentu zaman itu Angel masih orisinil Bukan kayak Sekarang Lukas mati Tentu Jadi Angel disini Bukan konotasi Yang muharrof Yang apa Enggak orisinil Tentu yang masih apa Orisinil Jadi semuanya mengarah ke Pembenaran terhadap Kenabian Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Khotija tambah mantu Jadi nabi di tes Tidak tahu ya Tunggu saja Temanmu masih Lari Setelah ditutup lagi Temanmu ada Oh iya iya Sekarang ada lagi Wah ya nabi betul Abshir ya Muhammad Kamu harus senang Itu malikat betul Kalau setan Tidak seperti itu Kalau ada orat Sonennya bukan main Nah Melihat awal Saya ulang lagi Melihat awal Dialek kenagian itu Hanya dengan Khotija Karena dia Keluarga terdekat Maka sebetulnya Awaluman Amanah Mutlakon Itu sebetulnya Itu hampir semua ulama Bilang itu Khotija Bukan Abu Bakar Tapi melihat Peran Abu Bakar Yang begitu sentral Dalam mengawal Islam Orang bilang Abu Bakar Melihat Sayyidina Ali Teman kecilnya Rasul Orang bilang Ali Sehingga Berjanji itu Kitab berjanji itu Maulid Itu kan sebenarnya Kitab sejarah normal biasa Kitab akademik sebetulnya Bukan kitab mantra Kitab akademik Beliau kalau ngertikan itu Awaluman Amanah Aminah Rijal Abu Bakar Wa minan Nisa Khotija Wa minas Sibyan Ali Wa minal Mawali Zaid Supaya semua kelompok Terwakili Semua kelompok Karena kalau yang Pro Abu Bakar Dibilang Awaluman Amanah Khotija Itu merengut Yang bener aja Kayaknya Abu Bakar Yang pro Khotija Kalau dibilang Abu Bakar Juga Merengut Yang pro Ali Juga demikian Akhirnya di tengah-tengah Awaluman Amanah Laki berumur Itu Abu Bakar Dari perempuan Khotija Dari anak kecil Ali Dari Mawali Buda Jadi itu sudah Coro bahasa Arab Itu takbir Takbir itu redaksi Yang agak-agak ngeles Jadi seperti ginilah Pendiri Mejid Asyurata Mustakim Itu siapa? Yang pertama punya ide Tentu sebetulnya yang pertama Tapi kan ide Belum terrealisasi Nanti yang pertama Terrealisasi Fundasi Juga pertama Tapi yang benar-benar Mulai dipakai Jumatan Itu juga pertama Lagilah Supaya agak sensitif Kita ini harus Minta pertanungan Mau gak mau Kan kita harus ngomong Awaluman Banah Hayat al-Masjid Sia Tapi dulu belum ada Ya Banah Ide